Nah lor, selanjutnya ini ado dari Polres Moro Jambi nih, patroli ke kantor KPU dan Bawaslu. Haa, jadi ini ado Polres Moro Jambi beserto tim Satgas Preventif setempat. Melakukan kegiatan patroli di kantor KPU dan Bawaslu, Kabupaten Moro Jambi. Selain untuk menjago situasi keamanan agar kondusif, tim juga melakukan pengecekan kesehatan. Gimana beritanya? Ini dia. Pihak Kepolisian Polres Moro Jambi bersama tim Satgas Preventif melakukan patroli keamanan dan kesiapsiagaan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Moro Jambi. Selain itu, tim preventif dari Sidokes Polres Moro Jambi juga melakukan pengecekan kesehatan bagi seluruh pegawai dan komisioner KPU. Para petugas di kantor KPU Moro Jambi baik dari unsur pegawai dan petugas keamanan tak luput dari pemeriksaan kesehatan, baik dari kondisi ketahanan tubuh maupun tensi darah. Bagi para petugas pemilihan umum tersebut, selain di kantor KPU, tim juga melakukan pengecekan kesehatan di kantor Pawastu Moro Jambi yang dipimpin oleh pelaksana tugas Kapat Ops Polres Moro Jambi AKP Maskat. Tujuan kegiatan ini adalah memastikan keamanan Jelang Pemilihan 2024 mendatang menjadi aman dan kondusif dengan para petugas terjaga kesehatannya. Kita menempatkan personil kita di kantor KPU untuk memastikan bahwa keingiatan di KPU dalam keadaan aman dan kondusif. Dari Satgas Preventive 2, dari Satgas Preventive 2. Setara perkaraan nanti kami melakukan 4 pabri skala besar dan sekaligus pengecekan kesehatan dari tim dokes kami, dari statuan BAN Ops, untuk mengecek kesehatan anggota KPU dan anggota kita setara perkaraan. Harapannya kita agar kantor penenggara pemilu dapat berjalan dengan baik, pekerjaannya kemudian berjalan secara kontinu, diamankan oleh petugas kita. Untuk menjamin keamanan kondusif, polisi juga menerjunkan sejumlah anggotanya untuk siaga 24 jam di lokasi kantor KPU dan Pawastu Moro Jambi. Terima kasih telah menonton!